Intro Tugas kepolisian air resort Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 9,6 kg dan 9.000 butir pil ekstasi asal Malaysia di perairan asahan. Barang haram tersebut diselundupkan dari kapal melayan di perbatasan Malaysia Tanjung Balai dan dipindahkan ke kapal melayan. Tersangka SH warga jalan jenaha Keluran Pematang Pasir Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ini hanya bisa pasrah saat dihadirkan di hadapan media ketika digelar konferensi pers di halaman mako Satpol Air Polres Tanjung Balai. Penangkapan terhadap tersangka berawal saat petugas Satpol Air Polres Tanjung Balai sedang melakukan patroli laut di seputaran perairan asahan pada minggu malam. Petugas kemudian menemukan kecurigaan terhadap sebuah kapal motor kayu yang bermuara tanpa lampu. Selanjutnya petugas mengikuti kapal motor kayu tersebut. Dan pada saat akan disergap, empat nelayan yang sedang berada di atas kapal mencoba kabur dengan cara melompat ke dalam air. Namun satu dari empat tersangka berhasil ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian menemukan kotak fiber ikan yang berisikan narkoba. Tersangka SH mengaku mendapatkan upah 10 juta rupiah jika berhasil membawa sabu tersebut ke tujuan. Kini kepolisian air Tanjung Balai yang bekerja sama dengan Sat Narkoba Polres Tanjung Balai masih memburu tiga rekan tersangka lainnya yang kabur saat penangkapan. Dan untuk tersangka SH terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara dan terancam hukuman mati. Kita telah memaksanakan konferensi PES keberhasilan dari Satpol Air Polres Tanjung Balai menggagalkan penyelundupan dari sabu dan ekstasi. Yang mana berhasil diamankan hari Sabtu kurang lebih jam 12.40 dengan tersangka satu, GPU-nya ada tiga. Barang bukti yang bisa kita amankan 9,6 kg sabu dan 9.820 putir ekstasi. Dari Sumatera Utara, Abdul Rasid Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Sumatera Utara, Abdul Rasid Tribrata. Terima kasih.